Perjuangan seorang ibu dalam melahirkan memanglah butuh sebuah pengorbanan hingga nyawa pun bisa jadi taruhannya. Seolah menghargai sosok ibu yang sudah berjuang demi sang anak, Atta Halilintar pun sampai harus rela merogoh kocek hingga 1 miliar lebih untuk membeli sebuah tas idaman yang sangat diinginkan oleh sang istri yang sangat ia cintai. Bahagia campur haru pun nampaknya dirasakan oleh Aurel ketika sang suami memberikan sebuah surprise dengan memberikan sebuah tas seharga rumah untuk menghargai perjuangan sebagai seorang ibu yang telah melahirkan putri cantik yang diberi nama Amina Hana Nur Atta. Dan seperti inilah momen romantis Atta saat memberikan hadiah spesial untuk Aurel. Aduh, krokok ungu cuma ada berapa ini begini ya? Iya ini buat kamu tuh, biar susunya makin lancar dan harus seneng. Yuk kita bawa ke kamar Amina yuk. Reset Amina, maupun ya tas baru. Itu apa gitu? Dipamerkan anaknya. Iya kan nanti kalau dia udah gede dia pake. Oh gitu, iya. Iya lah kan namanya istri, jadi harus jadi ratu. Masa istri jadi apa ya? Masa kita cuekin gitu? Ya namanya aku kerja udah 8 tahun di industri, terus belasan tahun kerja di usaha. Ya pasti kan endingnya untuk bahagiain keluarga gitu salah satunya. Apalagi kan bahagiain istri, bahagiain anak gitu sih. Di balik keromantisan Atta yang harus menguras kantongnya hingga miliaran rupiah lebih untuk sang istri tercinta, kini sebuah kejutan lain pun nampaknya akan kembali dibuat oleh Atta yang mana dirinya kini sudah mempersiapkan 222 kilogram kambing untuk Akikah sang putri tercintanya yang lahir pada 22 Februari 2022. Lantas, seperti apa tanggapan Atta Halilintar mengenai Akikah sang buah hati kesayangannya Amina? Lalu seperti apa pula penjelasan Ashanti mengenai acara Akikahan cucu pertamanya itu? Potong kambing, potong kambing untuk anak, sama potong kambing juga untuk semoga nanti mau dibagi-bagikan ke orang-orang sekitar juga. Karena kan lahirnya 222, jadi pengennya kambingnya 222 kilo. Dan nanti pengennya tuh, pengennya sebenarnya sebaik mungkin lah kan. Kalau kita Akikah ini kan memberikan yang terbaik, rasa syukur kita kepada Allah karena buat anak kita. Nggak ada persiapan ya, mungkin yang persiapan kan lebih ke keluarga, maksudnya lebih ke abang sama kakaknya. Kalau kita lebih mempersiapkan mungkin kayak, Bunda ngelosok bajunya ini warnanya atau enggak Bunda. Karena kalau aku emang selalu dikenal orang, kalau baju selalu kembarang kan gitu. Agak ribet gitu ya, tapi kan senang soalnya kalau jadi kenang-kenangan di gambar, di video gitu kan. Jadi bagus gitu dilihatnya. Jadi ya nggak repot, cuma udah kayak dari beberapa hari kemarin udah nyapin bajunya gitu. Tapi kalau persiapan yang lain-lainnya enggak, karena kan kemarin kan nginep di sana beberapa hari gitu. Kakaknya senang, Bunda nginep lagi. Hmm, aku bilang sebentar ya kak gitu. Maksudnya kan biar kakak sama abang juga harus punya ruang untuk mereka berkeluarga, asla punya anak gitu. Dan alhamdulillah aku liat abangnya udah bener-bener kebapaan banget, kakaknya juga udah kehidupan banget. Senang liat mereka. Ada buku diri? Kalau konsep dan lain-lain, mereka doang aku kan. Pokoknya kita dateng, dateng aja men-support. Aku kangen banget udah sama... Kemarin dateng pas dia lagi photoshoot, aduh sebel deh liatnya. Kan sebel gitu kayak lucu banget, dia kan cantik banget. Jadi kayak, iya kan kayak, aduh ya udah nggak tau, nggak bisa diungkapin gitu rasanya kayak aku ya olah nyata di liuk-liuk buat foto ala ini, ala itu, ala ini apa. Udah kemarin kan kakak ke dokter, terus posternya juga udah jadi udah lebih ini lah. Dan dia udah mulai, udah kan kalau pertama-tama masih ngerem terus kan waktu aku nginep kayak merem terus. Tapi sekarang udah mulai, udah diajak ngomong di video call udah Amina gitu. Udah dia udah kayak, ya menurut kita aja sih pokoknya kita liatnya dia respon aja yuk. Udah dong, udah. Itu tradisi kita, keluar dari rumah sakit, bapaknya langsung nanem, langsung di tanah, pakai kendi, apa semua tuh udah. Itu kan emang tradisi dari keluarga ya, dari orang-orang juga kayaknya kayak gitu sekarang sih gitu. Itu jaman-jaman arsi-arsya juga gitu. Jadi sebenernya itu lebih kayak waktu arsi-arsya, jadi kita simpen, kalau waktu aku, aku simpennya kan di Malaysia. Jadi kalau misalnya kayak aku nih ada sakit autoimun, atau amit-amit, Kak Giel, Kak Loli, Mas Anang. Ya pokoknya yang sedaranya semua cocok itu bisa dipakai kalau misalnya kayak leukemia, atau kanker, atau apa tuh bisa pakai itu. Nanti style-nya dikembangin semakin banyak, itu bisa buat kesehatan. Nah aku tuh harusnya ke Malaysia, itu yang aku cerita. Pernah kan aku, mungkin kalian pernah dengar beritanya aku mau ke Malaysia yang gak jadi-jadi karena masih lockdown. Itu karena di sana harus karantina dulu, seminggu kan. Jadi kita kayak, aduh kayaknya cuma buat dua hari perawatan untuk karantina seminggu, nanti dulu deh gitu. Jadi kita masih tunda sampe karantinanya udah gak ada, baru kita harusnya udah berangkat dari tahun lalu. Udah dari setahun lalu. Itu ibunya udah dandanin, bapaknya udah dandanin, kita udah gak perlu dandanin lagi ya. Anaknya udah didandanin dengan orang tuanya kan udah, apalagi anak pertama ya. Itu udah pasti heboh banget. Si kakak kan ngambek kan, karena semua kayak Instagramku, Whatsappku, semua kan ganti baby dia. Terus sekarang, aku juga lupa ya, kayak setiap video klok kan nyarinya kakak kan. Sekarang setiap video klok, kak mana Amina? Terus suatu waktu dia kayak, Amina melulu pun gitu ya. Jelas ya bener? Bukan, mungkin bukan jelas. Tapi namanya orang yang baru melahirkan tuh kayak, mungkin pengen juga kayak ditanya gitu. Kayak kakak gimana? Jadi sekarang aku selalu kayak, maksudnya abis tanya Amina kakak gimana kondisinya gitu. Tunggu.